Pintu 13, Stadion Kanjuruhan. Lokasi ditemukannya banyak korban jiwa dalam tragedi setelah laga RMFC dan Persebaya. Ternyata sudah dibuka di menit 85 pertandingan. Namun pintu tersebut ada yang menutup dan mengunci pintu saat kondisi darurat. Ketua Panitia Pelaksanaan RMFC, Abdul Haris, menyebutkan ada oknum yang sengaja melakukan hal tersebut. Tim Gabungan Indepain dan Mencari Fakta kini terus melakukan investigasi terkait tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Jumat 7 Oktober. Satu di antara temuan TGIPF yakni soal pintu 12 dan pintu 13 Stadion yang ternyata tertutup saat kerusuhan terjadi. Abdul Haris yang saat ini menjadi tersangka menyebutkan bahwa ada oknum yang sengaja menutup dan mengunci pintu 13 saat kondisi darurat. Namun ternyata pintu tersebut tertutup saat penonton berusaha keluar untuk menghindari gas air mata. Berdasarkan informasi yang didapat Haris dari Security Officer Sukosutrisno, pintu stadion telah dibuka sebelum pertandingan selesai. Haris pun enggan membeberkan siapa sosok yang menutup pintu tersebut. Namun semua kejadian telah terekam di kamera CCTV. Menurutnya seluruh pintu termasuk pintu 13 dijaga oleh porter, pam, dan petugas kepolisian. Hal yang senada pun juga diungkapkan oleh Aremania Curvasur. Aremania menegaskan bahwa pintu 13 Stadion Kanjuruhan telah terbuka di menit 85 pertandingan. Seorang Aremanita bernama Dilla mengatakan dirinya benar-benar mengetahui bahwa pintu tersebut telah dibuka pasalnya ia sempat keluar dari stadion. Namun Dilla masuk kembali di pintu yang sama karena mendengar adanya gas tembakan air mata. Setelah berusaha keluar karena peparan gas air mata yang melihat di pintu 12 sudah ditutup.